Pergerakan arus balik Pasca Prayanil Fitri 1444 Hijriah di Bandara Internasional khas Hananjudin, Tanjung Pandan masih terus berlangsung. Pujang arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 25 April dengan jumlah penumpang 2.533 peks, sedangkan tanggal 26 April berjumlah 2.494 peks. Pergerakan penumpang pada arus balik memang berbeda dengan arus mudik sebelum lebaran. Meskipun masih terdapat maskapai ekstra flight, sehingga jumlah penerbangan menjadi 16 take-off dan landing. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Pos Belitung, ada Dede Soehendar yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Dede. Baik, jurada dan tribuner, bisa kami sampaikan untuk kondisi arus balik di Bandara Internasional HHS Hananjudin, Tanjung Pandan, Belitung sampai hari ini masih terus terjadi. Berdasarkan pantauan di lapangan, para penumpang masih memadati di area selasar terminal kedatangan maupun terminal keberangkatan. Berdasarkan data dari pantauan tim Posko Angkutan Lebaran di Bandara, mereka memprediksi bahwa puncak arus balik di Bandara HHS Hananjudin, Tanjung Pandan itu sudah terjadi pada hari selasa tanggal 25 April lalu. Di mana pada saat itu jumlah penumpang paling tinggi yaitu mencapai 2.533 peg. Sedangkan hari Rabu tanggal 26 April kemarin itu jumlah penumpang berjumlah 2.454 peg. Meskipun demikian, di kondisi Bandara sendiri, para penumpang masih terus memadati area terminal. Berdasarkan informasi juga, sampai hari ini maskapai masih menambah jumlah penerbangan yaitu 1 maskapai sehingga jumlah penerbangan di Bandara HHS Hananjudin ini berjumlah 16 penerbangan. Sedangkan pada hari biasa itu berjumlah 14 penerbangan. Berdasarkan keterangan dari eksekutif jeneral manajer Bandara Internasional HHS Hananjudin, Bapak Heru Asidiki, menjelaskan bahwa memang terjadi penurunan jika dibandingkan antara arus modik dan arus balik pada libur lebaran tahun ini. Menurutnya penurunan tersebut dikarenakan tentang waktu libur lebaran yang agak panjang dibandingkan sehingga jumlah penumpang yang melakukan arus balik ini tidak terpusat. Bahkan mereka memprediksi bahwa akan terjadi arus balik kedua, yaitu sekitar jatuh pada tanggal 30 April nanti. Oleh sebab itu, posko angkutan lebaran di Bandara HHS Hananjudin masih tetap standby sampai tanggal 2 Mei mendatang. Oleh sebab itu, pihaknya masih terus memantau arus balik dan juga mengerahkan para personil sama seperti kondisi arus mudik kemarin. Demikian keadaan informasi yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Rekan Dede Soehender dari PostBelitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.